Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Idroki hadal musyadidi Idroki mendapati Hadal musyadidi Orang yang menyaksikan Ini hadal musyadidi Orang yang menyaksikan ini Lahu kepada Allah Laki tetapi Adamu idroki Adamu ketiadaan Idroki Mendapat wujud Leliga itu Innamahuwa Innamabahwa Buah ketiadaan itu Lel hijabi Dikarnakan hijab Atau penutup Al-Qa'ini yang menempati Diri Kepada Allah Cuma kolam kemudian Berkata Musonim La Tata Abda Niyadu Im Matika La Tata Abda Niyadu Jangan melewatkan Abahim Matika Yaitu Keringinamu Atau cita-citamu Ayyubhassa'ali Wahai para salib Orang yang sedang suluk Ina Berlindungi Pada Selain Allah Oke, gue lihat sana sebenarnya Nah, ini adalah hikmah yang ke-37 Berarti kita ngaji hikmah ini sudah 37 kali perkembuan Jadi, sehat dan ilahsakan dari itu Membagi setiap perkembuan satu hikmah Yang dimakan al-hikmah Kanallahu wa ta'asyai'a ma'ahu Jadi, wujudnya Allah tumbuh Ya, dia ada sesuatu Yang bersamaan dengan Allah Ya, ini Dan ini keadaan orang yang berhak Dengan makom atau tingkatan fana Nah, fana itu apa? Fana Kalau kita belajar tasawuf Fana itu artinya meleburkan diri Kalau orang Jawa artinya manunggal Ya, manunggal Menyatukan diri Menyatukan diri dengan siapa? Meleburkan diri Fana yang pertama adalah fana fishe Fana dengan gurunya yang mengajari ilmu Tasawuf Makanya ini fana fishe Kedua, kalau kita fana Ini adalah fana firasul Kita fana dengan kajen nabi Barulah nanti setelah mampu fana fishe Fana firasul Barulah kita fana filah Menyatukan diri kita Meleburkan diri kita Dengan Allah Yang kelihatan semuanya adalah Allah tidak ada selain Allah Nah, maka ketika ditanya Saya lemah abang Di sini ada siapa? Tidak ada siapa-siapa Yang ada hanya Allah Allah mana? Allah tidak ada Yang ada hanya saya lemah abang Bisa ngantar gak kata-kata itu Seperti Ibu Tua Arabi mengatakan Fijubbati Laisalahu Allah Di dalam jubah buli Tidak ada selain Allah Tidak ada Karena yang wujud itu hanya Allah yang lain adalah Yang hanya Allah Maka Syatua ilah Sekandari mengatakan Allah itu ada Wujud Allah itu wujud Allah itu tidak ada sesuatu yang bersamanya Ini berbicara begini Bagi orang yang sudah mengerti makom Fana Ya, Fana Fana Fisheh Bagaimana Fana Fisheh? Kita kalau Fana Firasul Pertama yang kita lakukan Harus Fana Fisheh dulu Contohnya begini Kalau nyenangkan disini Saya ajarin Bikir Mirit Miritnya tidak Sulit-sulit Miritnya adalah Solawat saja Supaya Kita Kalau Bersolawat kepada Nabi Secara otomatis Kita mengingat Allah Tapi kalau Bikirnya langsung Allah Belum tentunya Dengan ingat Nabi Maka tujuan kita adalah Fana Fisheh dulu Baru Fana Fisheh Di Rasul Nah Fana Fisheh bagaimana Ketika Syekhnya Mengajarkan Satu Wirit Itu menjadi Amalan Namanya Suluk Orang yang Bersuluk itu Namanya Salik Makanya dulu Ada Suluk Macem-macem Ada Suluku Suluku Batok Batok Itu Suluk Apa Artinya Ternyata Usluk Usluk Batmaka Usluk Usluk Sulukkan Hatimu Hatimu Katakan Tidak Hati Paham Tembangnya Apal Nanti Gak Ngerti Yang dimaksud Kanjim Sunan Kali Jogok Suluku Suluku Batok Batok E Lailu Itu Masih Ngajari Anak Pau Di masjidnya Sunan Kalijogo Kulai Semu Suluku Batok Terus Dirubah Dibubah Itu Dari Bahasa Arab Jadi Bahasa Jawa Aslinya Adalah Usluk Usluk Batmaka Oke Dulu Sebelum Dikenal Torikoh Di Indonesia Di Zaman Warisowo Namanya Banyak Tempat Pasulukan Jadi Tempatnya Orang-orang Yang Bersuluk Disitu Riaboh 40 hari Riaboh 7 hari Riaboh 3 hari Itu Namanya Suluk Untuk Mencapai Makom Fana Kita harus Suluk Kalau Cuma Solat Saja 5 Waktu Kita Tidak Akan Bisa Mengalami Yang Namanya Fana Contohnya Kalau Dengan Mau Suluk Amalkan Baca Solawat 10.000 Jangan Keluar Kamar Kalau Belum 10.000 Saya Jangan Baca Agus 10.000 Tapi Kagal Gimana Gak Gagal Kalau Disuruh Fana Fishe Masuk Kamar Bawa Kopi Bawa Rokok Bawa HP Gak Gak Buka Mirip Tapi Buka WA Ini Status Ikan Cami Terus Setelah Status Koyok Akhirnya Mengganggu Konsentrasi Suluk Kalau Suluk Ya Sudah Tinggalkan Habit Di Luar Kamar Baru Masuklah Kamar Dengan Pikir Mirip Yang Diajarkan Se Se Seorang Guru Itu Terus Suluknya Sampai Selesaikan 10.000 Jangan Keluar Kamar Sebelum Mendapatkan 10.000 Kenapa Suluk Contohnya Mengambil Tingatan Paling Gampang Dengan Membaca Solawat Karena Solawat Semakin Besar Energinya Solawat Bada Kita Dan Kita Kirim Kepada Nabi Oleh Mereka Energinya Dikembalikan Nabi Kepada Kita Sehingga Mata Badir Kita Ini Akan Menjadi Besar Energinya Sehingga Mampu Melihat Sesuatu Yang Bisa Dilihat Oleh Orang Orang Lain Yang Dienginkan Oleh Pemula Itu Kan Bisa Melihat Sesuatu Yang Ada Di Balik Tempo Ini Tanpa Bokar Temponya Ya Kan Pasar Konjolnya Rame Penasaran Pengen Diterawang Kepada 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 Sulu Itu Bukan Seperti Itu Sulu Itu Meninggarkan Yang Seperti Itu Karena Kita Adalah Allah Maka Mana Dengan Gurunya Makom Yang Mana Sebelum Musya Ada Bagaimana Tentangnya Dengan Bacaan Solawan Di Dalam Solawan Katakanlah Ada Kitab Yang Menjelaskan Badan Siapa Mampu Membaca Solawan Kepada Nabi Dengan Redaksi Sallallahu Arman Sallallahu Arman Seratus Ribu Mampu Selesai Dalam Sedani Maka Dia Akan Bisa Berjumpa Dengan Nabi Itu Harus Kita Kejar Supaya Kita Berjumpa Nabi Kenapa Tujuan Kita Kepada Allah Itu Tidak Ada Lain Kita Berwasilah Kepada Nabi Yang Bisa Mengantar Kepada Allah Adalah Nabi Maka Inilah Yang Namanya Suluk Dan Disini Fana Khas Hasil Daripada Suluk Kita Fana Kita Ini Nanti Namanya Musa Ada Penyaksian Kepada Allah Semuanya Akan Tanpa Allah 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 Akhirnya Hati Kita Tidak Usah Diajari Dikir Piring Allah Sudah Langsung Bergetar Allah 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 Makanya Sampai Diciptakan Satu Dikir Oleh Gusmi Sama Bahaya Ahmad Siddiq Bahaya Hamid Basurwan Dikir 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 Obo 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 Jinali Kenapa Ulama Di Indonesia Itu Kalau Dikir Dikir Perjakan Obo 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 La Ilaha Ilham Allah La Ilaha Ilham Allah Kalau Dikir Habis Shorat Keras Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah Alhamdulillah Bala Ilham Allah Wabar Dia Dikir Keras Saja Hatinya Nggak Nengplek Nengplek Bagaimana Kalau Dikir Likir Siri Layak Likir Macu Macu Makanya Ulama Indonesia Bener Ngajari Likir Itu Jahar Bukan Siri Dipenuhi Jika Apal Apal Kalau Zaman Nabi Dulu Sahabat Masih Dekat Nabi Likir Dekat Nabi Nabi Nggak Berani Keras Keras Nggak Sopan Mata Likir Nya Likup Dengan Hati Likir Kholbi Namanya Tapi Hatinya Selalu Bergetar Bagaimana Kalau Kita Diajari Oleh Ulama Likir Siri Dibikir 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 Tidak Ini kan Ngantuk Tasben Jatuh Bagaimana Kita Akan Bisa Musyadah Farma Saja Belum Mampu Ditemuk Karena Jadi Tingkat Keberhasilan Orang Yang Ingin Musyadah Itu Bahwa Hujud Yang Realita Adanya Ini Lahu Hanyalah Allah Jangan Harus Belajar Memandang Segala Sesuatunya Adalah Allah Allah Dengan Diberikan Tanaman Yang Cukup Subur Pertanian Berhasil Berarti Memandangnya Allah Ketika Tanamannya Enggak Berhasil Juga Harus Memandangnya Allah Jangan Seperti Orang Yang Sakit Ketika Sehat Tidak Pernah Memegang Tasbeh Dan Memutur Tasbeh Allah 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 Tidak Pernah Tapi Ketika Sudah Berbaring Di Atas Ranjang Mas Sakit Baru Orang Ingin Fana Kepada Allah Dengan Memandang Astaghfirullah Astaghfirullah Subhanallah Alhamdulillah Mbak Ini Dikirim Miritan Kalau Busti Mbak Miritan Mbak Terus Dimau Jumlah Miritan Yang Yang Miritan Mati Ya Misalnya Tidak Fana Kalau Busti Allah Mbak Ket Ngerekoti BBJS Saya Jadi kita Memandang Apapun Harus Sebelum Kita Fana Pandanglah Segala Sesuatu Itu Adalah Allah Kalau Jendengan Dekat Dengan Guru Berarti Pandanglah Segala Sesuatu Itu Adalah Gurunya Panjendengan Makanya Kenapa Saya Di Kitab Yang Pas Pas Mesti Saya Kasih Foto Itu Kenapa Taka Taka Foto Loh Resul Ngiling Ngakul Sholat Nah Ini Kalau Nggak Saya Kasih Foto Ulama Dulu Itu Sampai Menempelkan Fotonya Gurunya Di Tembok Itu Supaya Dia Tidak Lupa Dengan Gurunya Supaya Kita Bisa Pahal Dengan Gurunya Ketika Di Pesantren Yang Tiyah Ini Karena Sik Mondo Biasa Sik Mondo Plus Tidak Tau So Tiyah Ini Akhirnya Tidak Bisa Pahal Padahal Ilmu Yang Didapat Dari Gurunya Jadi Ilmu Itu Transmisi Mentransmisikan Seperti Saya Mentransmisikan Ilmu Kepada Dengan Semua Dan Saya Juga Dapat Ilmu Dari Guru Saya Ditransmisikan Ledway Ditransfer Kalau Ilmu Ditransmisikan Melalui Kolbu Saya Kolbu Saya Kekalbunya Kan Dengan Makanya Ilmu Tasawuf Itu Cara Belajarnya Agak Boleh Lompat Lompat Sekarang Mendengarkan Besok Tidak Sekarang Mendengarkan Besok Lagi Tidak Lompat Lompat Akhirnya Signal Yang Diterima Oleh Salih Ini Tidak Bisa Sempurna Ibaratnya Kalau Sekarang Bisa Kita Analogikan Dengan Internet Buka Itu Terus Sama Hampir Sama Dengan Itu Ilmu Tasawuf Ini Hampir Sama Dengan Ilmu Akutansi Kalau Kita Belajar Perguruan Tinggi Ilmu Akutansi Belajar Yang Pertama Kalau Yang Kedua Ini Masuk Langsung Ketiga Tidak Nyambung Ikuti Caranya Peraca Ikuti Caranya Geleger Itu Bagaimana Caranya Membuat Ini Tidak Bisa Karena Bersambung Sampai Laporan Terakhir Itu Habis Bersambung Nah Aktif Pasif Harus Seimbang Tidak 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 Kesalahan Itu Ditingkatkan Itu Saja Kalau Tidak Bisa Berurutan Tidak Akan Ada Laporan Keuangan Apalagi Tasawuf Kalau Matematika Masih Bisa Dilompat Lompat Tapi Bajar Lagi Tapi Kalau Sudah Masuk Kedalam Satu Sistem Itu Tidak Bisa Kita Melompat Lompat Karena Tasawuf Sudah Dalam Sistem 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 Apa Kalau Orang Dulu Namanya Pasukan Kalau Orang Sekarang Namanya Torikoh Hanya Saja Torikoh Sekarang Dibagi Dua Satu Mutabaroh Menurut Orang Banyak Yang Satu Boyur Mutabaroh Yang Kita Mutabaroh Apa Bedanya Kalau Mutabaroh Berarti Nyenenan Harus Masuk Ke Satu Organisasi Contohnya Kalau Di Kita Enfo Ada Jatman Masuk Ke Mutabaroh Diakui Tapi Mirip Barang-barang Orang Banyak Belum Itu Yang Mutabaroh Bisa Secepat Itu Fana Kepada Gurunya Fana Kepada Kanjir Nabi Yang Penting Di Dalam Pelajarannya Orang Tasalub Itu Segera Fana Dengan Gurunya Dan Juga Segera Fana Dengan Kanjir Nabi Coba 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 Dengan Ikut Salah Satu Tore Jama'anya Dibuat Dengan Dengan Bahaya Di Depan Itu Kira-kira Butuh Berapa Lama Untuk Soang Sampai 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 Kesana Itu Kalau Butuh Mutabaroh Kalau Jena Tidak Butuh Mutabaroh Tidak Butuh Legalitas Manusia Seperti Bisa Cepet Kesana Wujung Hujung Sama Disana Bisa Menempuh Dengan Cara-cara Yang Diajakan Bila Bulamah Seperti Sehat Terus Seperti Imam Bozali Terus Seperti Yang Diajakan Oleh Sehat Berkotir Jelani Nah Karena Kita Ini Ngajinya Ngajinya Adalah Kitab Al-Hikam Maka Pasul Nungkannya Bertorekobnya Harus Mengikuti Tata Jara Yang Diajarkan Sehat Atau Ilah Sekandari Sehat Atau Ilah Itu Mengikuti Gurunya Namanya Sehat Al-Mursi Sehat Al-Mursi Mengikuti Gurunya Lagi Namanya Sehat Abdul Hasan Asyadini Nah Akhirnya Pasulukan Pasulukan Yang Diciptakan Oleh Sehat Abdul Khotir Ya Ada Tahmilan Ada Manakipan Itu kan Alas Sehat Bud Khotir Nah Disini Juga Ada Manakip Tapi Manakip Sehat Abdul Asyadini Yang Dibaca Jatuh 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 Pertama Baca Fatihah Baca Fatihah 786 Atau Baca Pas Malah Nya Saja 786 Bismillahirrahmanirrahim 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 Terus Kalau Terjebik Dengan Satu Masalah Masalahnya Kalau Yang berhubungan Dengan Fisik Dan sebagainya Dengan Membaca Fizik Fizik Namanya Fizik Nasor Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Abis Atta Wadid Jabalud Dikobrika Abis Surat Dibas Adina Dikab Dikali Intiha Ya Kurumadik Abis Dikali 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 Dikah Naskar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Sampai Terakhir Patubat Nah Itu Seluruhnya Alam Sabdul Hasil Sedih Nah Kalau Ngajinya Hikam Ya Pak Suruh Kanya Mengikuti Sabdul Podir Terus 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 Sedihkan Ngajib Hikam Cara Bersuluhnya Ikuti Sabdul Podir Pokoknya Malam Senin Minggu Malam Senin Modo Manakek Lur Burhani Modo Manakek Lujen Dhani Dan Sebagainya Ya Itu Tidak Nyambuh Karena Kenapa Karena Itu Yang Di Metodologi Yang Ditetapkan Sya'b Podir Sedangkan Kita Ngajinya Hikam Kalau Sedangkan Ngajinya Al-Fatqur Robbani Kita Al-Fatqur Robbani Itu Ikuti Suluhnya Ikuti Sya'b Podir Maka Apa Bedanya Di Kitab Hikam Ini Yang Pertama Disampaikan Sya'b Kailah Sekandari Itu Kan Al-Iqtima Al-Amal Kita Tidak Boleh Menggantungkan Amal Min Alam Adil Iktimati Al-Amal Itu Dengan Buka Yang Pertama Dulu Kita Lajikan Min Alam Adil Iktimati Al-Amal Kalau Syabd Al-Fatir Jadi Menentukan Pas Pemukan Yang Pertama Adalah Al-Ihtir Rodu Al-Qas Oraleh Obren Nang Kusdi Allah Kalau Di Sini Metodologi Kepada Allah Yang Pertama Tidak Boleh Bergantung Amal Contohnya Apa Asgarsan Ibadah Moyo Moyo Avis Kaji Berarti Kono 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 Sur 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 Itu Itu Namanya Al-Ihtimati Al-Amal Alam 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 Amal Itu Memersulit Kita Ketika Sulu Apapun Yang Ada Dalam Diri Kita Harus Ditinggalkan Maka Maka Ulama Dulu Mengatakan Fakufa Bidu Amri Ilal Semua Urusan Ini Aku Serahkan Kembali Kepada Allah Kalau Sudah Sulu Ya Allah Aku Tinggalkan Dunia Dan Akhirat Ini Hanya Dunia Untuk Mu Jadi kan Setiap Bikir Wirit Solat Yang Dibanyakin Nombok Suargo Nombok Akhirat Pasti Suargo Untuk Allah Majir Nabi Nama Allah Majir Nabi Nama Kan Ketika 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 Nabi Dileponun Rokom Mek Monggo Leksi Dileponun Allah Mek Nombok Dileponun Suargo Mek Monggo Orang Yang Sudah Bisa Sulu Ketika Di Surga Apa Yang Ditanyakan Ketika Lek Sulu Sulu Sakit Solat Buk Dileponun Kalau Orang Tidak Pernah Sulu Nombok Suargo Mek Bayang Nombok Suargo Nek Koci Nombok Durit Suargo Boleh Nidur Dari Sini Surat Al-Waqi'ah Kukeronan 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 Sepuluh Nidur Dari Mereka Kukeronan 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 Mereka Bila itu Karena Tanya Neres Sejati Dunia Yang Diharapkan Bukan Berjumpa Dengan Allah Hanya Hanya Ingin Menguasai Warisan Yang Diwariskan Oleh Allah Itu loh Hartanya Allah Saja Semenjak Jujurnya Kita Sudah Menguasai Gak Pingin Ketemu Yang Punya Surga Tapi Pingin Berlama-lama Di Surga Bagaimana Kita Bisa Musyahadah Yang jelas Gak Bisa Waktu Tujuan Kita Bukan Allah Ibadah Kita Ada Contohnya Baca Salawat Tergantung Niatnya Niatnya Duniawi Niatnya Ukhrawi Oleh Akhirat Niatnya Bisa Fanafi Rasul Bisa Ketemu Kajen Nabi Kalau Niatnya Bisa Musyuh Kepada Allah Bisa Musyahadah Menyaksikan Allah Ini Yang Diajarkan Atau Elas Akan Dari Jadi Ketika Kita Niat Kitab Pasau Ya Kita Harus Mengerti Apa Yang Ada Di Dalam Kitab Itu Sedangkan Yang Yang Menulis Kitab Ini Yang Mencerai Setsa Kowidi Ini Torikohnya Kholwati Yaku Dan Sadi Sadi вет Sadi Tarikohin Sadi Sadi Jadi kesimpulan Dari pemahaman Soalnya ini Lingsun wujud di kursi awan Gimana? Dari pemahaman Bok ini yang dibayakan Yang sudah dibayakan Lingsun wujud di kursi awan Ya, jadi gini Sebelum sampai ke sana Kita masih belajar Yang namanya fana Walaupun ujung-ujungnya Wujud di linsan Wujud di lho Wujudnya manusia ini lah wujudnya Allah kata imam wazari Ya'uluddin Batinul insan Baitu lho Hatinya manusia ini adalah rumahnya Allah Maka ketika kita Ketika kita ingin berjumpa Dengan Allah ya Harus paham Bahwa Wujud di linsan Wujud di lho Tetapi Pemahaman ini Berbeda Ketika kita Masuk kepada Paham yang dipahami Oleh orang Jawa Bahwa Ingin Usul kepada Allah Dengan cara Manunggalin Kau Lho Gusti Ya, ini harus Dibedakan Nah, bagaimana Kalau tidak sama dengan Manunggalin Kau Lho Gusti Kalau kita ini Manunggalin Gusti Jadi Allah Yang memperkenalkan dirinya Kepada kita Bukan kita yang Memperkenalkan diri Kepada Kepada Allah Maka ketika kita Mau belajar Fana Kalau kita Najinya Kita Hikam Maka yang Diajarkan Oleh Sheikh Abid Hasan Hasan Ini Ini yang pertama Adalah Membajar Solawah Bajar Solawahnya Berapa Seratus Kali Setiap Selesai Solat Ini Sulutnya Terus Membaca La Ilaha Ilallah Seratus Kali Kemudian Melajar Kalimat Sayyiduna Muhammad Rasulullah Salam Terus Kemudian Membaca Lagi Doanya Panjang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasulullah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai habis Ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qasen Asad ini Makanya suluk yang pertama kita membaca sholawat Redaksinya Allahumma Salli Kalau mau mana melalui Syekh Syekhnya Syekh Abdul Qasen Asad ini Kemudian Abdul Qasen Asad ini Ke Syekh Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mulai dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini Terus ditentukan cara-cara suluk Supaya bisa fahna kepada gurunya Supaya bisa fahna kepada Rasul Supaya bisa fahna kepada Allah Sehingga bisa mersyahadat kepada Allah Ini mulai Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Nah terus Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Itu ditulislah oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Dalam wujud kitabnya ini namanya Al-Hikam Jadi kalau belajarnya Al-Hikam Nanti kita referensi untuk bisa sampe-nya kepada Allah Harus melalui jalur yang ditentukan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Yang ditulis oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Nah ketika jajaran ngajinya ini Terus dikir-kirinya kotiriyah Yalatir, 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 Yalatir Apa salah? Ya tidak salah Tapi kan memang bukan jalurnya Bukan jalurnya Nanti kalau sadiriyah ya sadiriyah Nah Imam Abdullah Al-Khazanah Sadili itu Menulis banyak apa namanya doa-doa dalam bentuk izin Mulai izin Nasor, izin Khofi, dan sebagainya Terus generasi berikutnya Di Toreq Al-Khazanah Sadiliya Ulamah yang ulamah besarnya juga Ya saya abid-abidlah Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli Menulis sholawat Nah sholawat itulah namanya Dailahilul Khairat Kalau dengan ngaji hikam Terus berikutnya Dengan ngaji Dailahilul Khairat Sambungannya nyambung Jacknya itu loh nyambung Tidak disambungkan Walaupun sama-sama jack Kalau tidak nyambung Tidak bisa nyambung Nah banyak orang mengamalkan Dailahil Khairat Tapi tidak mau bersuluk Seperti yang ada di Toreq Al-Juzuliya Sama dengan disuruh Nangkohorbisan dan malus Malus, 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 malus Pokoknya aku jauh Kan sama dengan begitu Kebanyakan kan orang mengamalkan Apa namanya Dailahil Khairat itu hanya ingin mengambil Madunia Dailahil Khairat Tapi tidak ingin menanam pohonnya Dailahil Khairat Makanya di kitab aslinya Dailahil Khairat itu ada pohon Gambarnya terus berbunga-bunga Dan berdaun-daun Itu jauhnya Dulu ketika kita Mengalami perjalanan Ruhani Suluh itu Kita Melatih diri Untuk memperjalankan Ruhani kita Supaya kita bisa Panah Panah Fisyeh Panah Firasul Sehingga bisa usul Sehingga setelah usul Kita bisa Musah Musahadah Itu kira-kira yang dimaksud oleh Seh Atau'illah Sakan Dari Di dalam Hikmah yang Tiga puluh Tujuh Bisa nangkep gak Dengan Hal Pertama Tujuh 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 Amfor Amfor Allah itu tidak mengenalkan wujudnya tetapi Allah hanya mengenalkan sifat-sifatnya mengajikan kitab akhidatul awam itu kan hanya mempelajari sifat-sifatnya Allah jadi sebenarnya di akhidatul awam itu ya sifatnya manusia yang digabungkan diambil dari persifatan Allah sehingga menjadi wujudnya manusia ya manusia ini ya dari Allah makanya disitu kan Allah wujud terus ada samak, basur, kalam, mutat kalimat dan sebagainya ini sebenarnya kan ya wujud sifat yang disamakan dengan sifatnya manusia itu orang ahlu sunnah wajamah seperti itu jadi kalau masih belajar akhidatul awam pasti disampaikan begini karena sama gurunya maka Allah mau memperkenalkan sifat-sifatnya kita mau memperkenalkan hakikatnya karena yang masih itu kan masih MP atau orang yang baru belajar ilmu tawfid tapi kalau kita sudah belajar lagi diatasnya seperti nurut walam terus belajar lagi yang kita lebih tinggi lagi namanya kumbul barogin sudah tidak seperti itu oke membahas siapa? kenapa Allah yang memperkenalkan dirinya bukan kita yang manunggalin kaulo in gusti tapi gusti in kaulo dalam pemahaman orang Jawa kalau nanti jenekan yang memahaminya manunggalin kaulo gusti akan terjadi satu hal yang sama dengan orang Nasrani ketika memahami konsep ketuhanannya yang namanya Trinitas 3 dalam 1, 1 dalam 3 ini konsep sebenarnya yang dibawa oleh orang Yunani dan Romawi dalam konsep ketuhanan ini Trinitas inilah yang di Jawa namanya manunggalin kaulo gusti makanya ilmu tasawwisa membedakan tidak manunggalin kaulo gusti tapi manunggalin gusti eh kaulo kalau diterjemahkan jadi karena kita fahna maka disini namanya usul usul ada orang lain mengajarkan usul kepada Allah melalui ayat dan ditulis besar ayatnya Fafiru ila Allah ini pasti mengenal ayat Fafiru ila Allah terus dibawah di sisi-sisinya itu ada lingkaran terus ada warna apa kayak bintang-bintang itu kecil ya mirip logonya Muhammadiyah itu Fafiru ila Allah artinya Fafiru ila Allah larilah kamu menuju Allah artinya bersulutlah kamu supaya kamu bisa sampai kepada Allah sehingga yang diamalkan sholawat, 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 sholawat terus nangis-nangis ya Sayyidi ya Rasulullah ya gak apa-apa memang itu sulutnya sampai kepada Allah terus orang yang tidak kenal Fafiru ila Allah digobong lukui nah ini bermasalahnya sisi yang lain orang tidak pernah ngaji Tasawuf sisi orang lain tahu orang sulut ternyata sulut berbeda dengan apa yang dia kenal akhirnya mikir-mikir itu teman-teman opo sesat gitu akhirnya itu betul orang yang tidak kenal ya menyesatkan bagi yang pernah ngaji kitab Tasawuf ketika ada orang sulut membaca sholawat sholawat, 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 sholawat dengan hitungan tertentu terus ya Sayyidi ya Rasulullah sambil nangis-nangis ya wa sultanam ya wa suhada zaman walaupun begitu ya tarifahnya Pak Haji Jaris ya dengarkan ya Sayyidi ya wa suhada zaman dan gitu juga maka di dalam pesurukan itu ada kata-kata waus waus itu orang yang mewakili nanti menyambungkan muridnya kepada Nabi dan kepada Tuhannya maka disebut waus waus itu diterjemahkan pas saja jadi gus ya akhirnya jadi gus makanya bergeser nah sehingga kita ini Allah tidak terhijab yang terhijab ini kita Allah itu wujud kalau kita tidak wujud kita hanya bayangannya Allah makanya Kanyusunang Kalijaga itu menjelaskan kepada orang Jawa sampai dibikinkan wayang wayang itu artinya bayangan yaitu bayangan diri manusia untuk menjelaskan sampai kepada Allah itu butuh pemikiran yang luar biasa orang Jawa dijelaskan dengan konsep pewayangan pewayangan kan persifatan manusianya sendiri kenapa wayang dijelaskan ke kepek kenapa kepek dulu itu kumpul namali somo sunan ampel sunan diri sunan putus dan sebagainya sunan-sunan yang lain tidak setuju dengan apa yang ingin dikerjakan oleh kanyusunang jauh haram itu karena wayang jaman dulu itu tidak kepek begitu atau orang Jawa ini kalau tidak saya jelaskan melalui pewayangan dia tidak paham karena hibu itu sudah ribuan tahun diteluk oleh orang Jawa maka harus dijelaskan melalui konsep pewayangan disitu ada Janoko Dasmar Karim Petro itu pewayangan sempat debat akhirnya kanyusunang putus mengatakan supaya kita tidak dituntut oleh Allah di akhirat untuk menciptakan ruhnya masing-masing wayang ini maka wayangnya gepekkan kalau sudah gepek maka wayang itu tidak akan dituntut ruhnya nanti dia melahirat kalau dulu kan banyak posisi wayang boleh makanya wayang boleh pun suruh merubah wayang boleh hanya kepalanya saja kaki-kakinya jangan diberi kaki-kakinya ganti-kakinya dipegang oleh dalamnya supaya nanti di akhirat tidak dibutut oleh Allah makanya ulama Indonesia untuk memperingati pahlawan mengenang pahlawan membuat patungnya itu mesti tangannya dipotong badannya diman separuh tinggal wajahnya saja supaya tidak menjadi arca dan supaya tidak dibutut untuk meniupkan ruh diyawil tiyamah oke itu sejarahnya wayang kalau sejarah wayang itu haro dengan hal saya ingin lupuk halal wayang dengan tinggal lupuk halal dirubah menteri agama persis wayang jejir oke 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 nah makanya disini ayuhes salik wahai para salik ilalui ya kepada selain ngomong nah makanya ini kita bicara salik berarti bicara suluk selama ini kan saya hanya mengajarkan dengan training suluk suluk tenangan kan belum dong belum belum suluk kira-kira kalau saya ajar suluk siap siap semua siap semua siap semua nanti prosesnya ketika kita suluk ya suluk kita itu kan akan melatih diri kita maksud kita sudah tidak mengganggu namanya Riyadol oke ngerti Riyadol loh Riyadol itu olah batin kalau orang Jawa namanya tiraka terus menuju kamar masuk ke kamar namanya samadhi oke bosol indonesi medhi bosol asli dan indianya namanya samadhi nah ketika masuk kamar Riyadol itulah dengan pirit bikin jendangan bacak dalam bentuk namanya suluk jendangan menempuh Toriqoh jendangan sendiri untuk sampai kepada Allah ini prosesnya kita sudah tahu Allah punya sifat wajib 20 sifat mustahil sifat jahisnya melalui pelajaran Tawqet Akhidatul awam maka disini kita ingin belajar nusyahadah ini meniadakan segala sesuatu belajar mengingat semuanya adalah Allah Allah jendangan berangkat kesini ini karena Allah apa tangan jendangan 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 ini saya suruh menangkap pensil ini pulpen pensil ini gak mungkin baca bismillah enteng ini tapi ketika sudah setruk tangan ini jendangan 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 yang luar biasa saya minta tolong ambilkan Bismillah ya untung disini ulangannya mengajarkan yang mari taknyillah cuman acaranya membaca DOA kepada WWE majlis karena yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Jibril mengatakan, Muhammad ikrah di tasmiyatillah wa dikrihi Muhammad bacalah bismillah dan ingatlah Allah Kalau jendela baca bismillah, biling bismillah, biling hinduwi jendela Allah Iling jendela, apa iling tidak jendela? Bagaimana kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, iling jendela? Kalau iling hinduwi, jendela Kalian yakin, karena tidak tahu suluk, berarti ketika dikir bismillahirrahmanirrahim Orang dulu itu baca bismillahirrahmanirrahim, tombol tekolong, putunya malas Karena ketika baca bas malas, juga ingat Allah, tidak hanya ingat anak-anaknya saja Makanya Jibril mengajari kepada Nabi itu Ya Muhammad ikrah di tasmiyatillah, ukut, ya, ukum wa ukut Ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk dan bangkit, jadi duduk Terus Nabi Dungo, Dungo Nekah Baratul Majelis Jadi mengingat yang punya nama juga menyebut namanya Setelah menyebut namanya, mengingat yang punya nama Ini jendela gak bisa begitu itu kalau tidak latihan suluk Kalau jendela tidak latihan riago Riago itu orang dulu namanya Rialat Terus Rialat ini berproses di Tanah Jawa Akhirnya jadi Tirakat Tirakat itu berasal dari kata Torikoh Torikoh menempuh satu jalan Supaya bisa cepat sampai kepada Allah Maka disebutlah itu jadi Tirakat Yang berasal dari bahasa orang namanya Torikoh Tirakat Terus ketika suluk, kita gak boleh makan makanan yang mengandung nyawa Bila Ruhin, peningkatan yang namanya Ruh Karena apa? Supaya Ruh yang ada di kita ya, di dalam tubuh ini tidak dipengaruhi oleh Allah Nafsu Nafsu itu semakin kita semakin makan, semakin makan, semakin kuat Terus kita sendiri akan semakin lemah Maka itu kita gak boleh banyak makan Makanya orang dulu ketika mengajari suluk Saya dulu gak jadi guru-guru saya suluk Hari pertama boleh makan 7 kepel Hari berikutnya 36 kepel Hari berikutnya 5 kepel Berikutnya lagi 4 kepel, 3 kepel, 2 kepel, sampai 1 kepel, sampai 1 jimpitan ini Terus hari berikutnya ketika makan, ditaruh di gelas kecil atau cangkir kecil Ini pakai bibing Kalau sekarang ada tusuk gigi loh Itu dicobos tusuk gigi loh Di mata Oleh Sarupo, ya Sarupo Sampai datangnya Isha Adaan Isha ini sudah gak boleh makan lagi Minumnya ya 11 sehari semalam Tidurnya ya cuma habis subuh sampai buka Setelah itu bangun lagi, diritan lagi Ini namanya suluk Cik 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 Nah inilah yang dimaksud oleh seh atau ilah sakandari Kemudian saya lanjutkan ya Sumako lalata taat dan niyatu himmatika Ini Ibu Sodef Menyampaikan Lata taat dan niyatu himmatika Kamu jangan Melewatkan apa yang Kau cita-citakan Orang semua bercita-cita Ingin usul kepada Allah Ingin berbimpin, berjumpa nabi Dan sebagainya Tapi kalau disuruh baca Nah, amsaro ta'ikuman Awa ba'arokoni Ya rasa-rasin Sudah dikasih tahu Bacanya Buddha, Rizkonsini Wadon, mereka atas kabel Ketika ingin Suluk tujuannya duniawi Pakai Buddha Baca Buddha Terus baca kuncinya Buddha Walabi Walabi Bula'l-lati Turja syafat Atuhu Tikul liha'u Liminat Abalimu Netahimit 100 kali Kalau jenis-jenis Suluk setiap hari 100 kali Berarti duniawi akan Ikut Tapi yang tidak sampai Ketemukan Nabi Tidak sampai Usul kepada Allah Suluknya adalah Niatnya Duniawi Maka Syahat Mengatakan Ayyuhas Salih Ya pada Hikmah berikutnya Wahai Para Salih Orang-orang yang sedang Suluk Ila'u Kepada Selain Allah Ya makanya Kalau suluk itu Ditoto Bener niatnya Mocosolawat itu Ingin Safa'at dunia Ata Safa'at Akhirat Ya kalau bisa Ya dunia Akhirat Kalau bikin Dunia Akhirat Kata-kata Minggu ini Jadinya Bersolawat itu Tujuannya Safa'at dunia Terus Minggu berikutnya Barulah Safa'at Akhirat Jadi imbang Mungkin pagi Habisukun Safa'at dunia Bener budaya Malam Safa'at Akhirat Ulama-ulama Terdahulu itu Enggak akan tidur Sebelum membaca Salafat 10 ribu kali Kenapa Jasadnya Para ulama Terdahulu itu Kok enggak ada Yang busuk Banyak Makamnya Dibongkar Mungkin karena Kena jalan Karena kena Kembangunan Ternyata Dibongkar Masuk Untuk Jasadnya Untuk Terus Hafarnya Masuk Untuk Apakah beliau Hafal Al-Quran Ternyata Kan tidak Karena setiap Mau tidur Itu baca Salafat Salafat 10 ribu Salafat 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 Kayak-kayaknya Kalau kita Nasir Salafat Itu enak Tapi ketika Sudah pada Makom Kita bicara Fana Mulailah Kita ditunggut Keseriusan Keseriusannya Apa? Kita harus Suluk Suluknya Apa? Ayuhassalik Bahaya orang-orang Yang Memusuluk Ilawiri Ya Janganlah melihat Selain Allah Biantawad Jahat Kita menghadap Ilawiri Selain Allah Kita sini Karena Melihat hasilnya Hajat Ika Hajatmu Bi Balit 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 Ini Mencari Tetapi Mencari Hawa'i Jika Minhu Beberapa Hajat Kepada Allah Kita Kalau Musuluk Latihan Apapun Yang kita Lakukan Tidak Meminta Imbalang Kepada Allah Dispokok Ibadah Sholat 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 Dikajar Karbu Dikajar Karbu Kalau orang Jawa Begitu Contohnya Ini Sholat Kita Tidak Bicara Sholat Jawa-jawa Sholat Allah Kenapa Ulama terdahulu Ulama dulu Mengajarkan Sebelum Sholat Itu Usoli Fargo Salah Sarok Atim Mustah Lebih Lebih Berarti Adan Dindahi Tala Itu Supaya Niyat Kita Terlulus Karna Allah Tak Jari Mas Ulama Kau Soli Kau Mas Allah Bar Yasa Itu Kan Ulama Dulu Itu Yang Menyebarkan Agama Islam Ke Jawa Itu Rata-rata Kan Ulama Pas Al Bukan Ulama Sari Ak Makanya Ditulis Tuntunannya Pasolatan Itu Setengah Ibadahnya Ada Sulutnya Al-Falih Fargo Bukhli Arba Arba Atim Ustabila Al-Iblah Dan Allah Abad Supaya Hatinya Mantep-mantep Kepada Allah Bukan Kepada Selain Allah Kita Tidak Berharap Pahala Dari Allah Tapi Kita Memberikan Pernyataan Kepada Allah Bahwa Kita Ibadahnya Itu Dengan Tingkatan Yang Ikhlas Jadi Apa yang disebutkan Disini Fana Fana yang Pertama Jendengar Harus Fana Fisheh Seh Seh itu Apa sih Seh ya Guru Kalau jendengar Ngaji sama saya Harus Fana Dengan saya Guru Baru Nanti Fana Firasul Fana Fisheh Bagaimana Caranya Fana Fisheh Dengan Ketika Di kamar Mas Pak Duh Dengan Wiritan Jadi Tenggungkus Fana Fisheh Wiritin Ini Beran Ini Terus Wirit Terus Begini Tapi Ketika Wirit Dengan Bisa Fana Fisheh Ketemu Saya Di kamar Ketika Jendeng Ngomong Kacanya Aku Bulat Balik Ketemu Ditemu Nikusi Kono Koy Akhirnya Akhirnya Tidak Saya Ketemu Lagi Oh Itu Rahasi Aku Rahasianya Ketika Dengan Sudah Fana Ke Saya Dengan Ngomong Nya Ke Saya Bukan Ke Jam Ah Lain Itu Mengandung Rahasia Rahasianya Allah Itu Termasuk Contohnya Kita Karena Fana Berarti Berkirim Fatihah Kepada Burunya Berkutawasul Kepada Burunya Orang Fana Di zaman Dulu Begini Ini Ada Sajadah Sajadah Burunya Lewati Sajadah Tidak Berani Kalau Orang Burunya Sudah Fana Karena Apa Itu Menjadi Representasi Atau Wakil Dari Wujud Burunya Di situ Makanya Imam Shafi Itu Ada Anaknya Burunya Lewat Dia Diklas Berdiri Ditanya Muridnya Kenapa Saya Berdiri Di depan Pintu Karena Anak Gurunya Yang Kecil Lewat Karena Dia Sudah Fana Fuseh Sampai Anaknya Lewat Budi Dibormati Saya Itu Baru Menyaksikan Orang Disini Fana Fuseh Itu Hanya Satu Orang Terus Kek Amar Bu Pak Ye Salim Mantunya Pak Ye Kek Sani Kalau Abah Saya Lewat Dia Tidak Mau Mendelui Sepedanya Abah Saya Beda 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 Walaupun Naik Motor Turun Motor Dituntut Akhirnya Abah Saya Tau Kalau Orang Ini Menghormati Budur Sama Gurunya Akhirnya Kalau Tentu Namanya Pak Yaisalem Abah Saya Minggot Makanya Saya Pernah Kok Minggot Ini Minggot Ini Tentu Tentu Suruh Minggot Karena Abah Mengatakan Pak Yaisalem Itu Orang Yang Mengeti Fana Fishek Padahal Abah Saya Burunya NI Akhirnya Gurunya Yang Ngeti Kalau Muridnya Sebegitunya Saya Suruh Minggot Biar Beliau Bisa Cepet Menuju Apa Yang Ditu Dalam Perjalanan Jangan Terus Mentang Mentang Wih Pak Muridku Ben Fana Fishek Terus Diterima Terus Muridku Muturno Grutu Grutu Jangan Gitu Berarti Gatau Nancita Sawuf Gila Hormat Sampai Kalau Ada Kucing Burunya Itu Sampai Lapar Kucing Itu Takut Ilmunya Dan Baruka Kucing Kucing Saja Diberi Makanan Yang Cukup Walaupun Gak Ada Burunya Makanya Orang Dulu Itu Kalau Ada Anaknya Burunya Lewat Dimana Mana Kecil Saya Sering Berkat Sekolah SD Ketemu Siapa Terus Mandek Saya Dikasih Kuang Jadi Sekolah Itu Sampai Jaman Dulu Cuman 10 Repis Sangu Itu Tecahan Masih 10 Repis Itu Baris Besar 10 Repis Tahun 80 70 ke 80 Terus Pulang Banyak Di kantong Pas saya Itu Banyak Uang Setiap Orang Menyamuni Saya Besar Saya Baru Tahu Itu Semuanya Ternyata Orang Murid Murid Abad Saya Di Sekolah Di MI Murid Jaman Guli Segitunya Sama Guli Sampai Sama Anak Sama Jujunya Lai Murid Jaman Sekarang Kalau Guli Rokok Dijalut Rokok Itu Fakta Sekarang Ini Mana Tidak Bisa Ilum Kita Baruk Sampai Satu Juta Zaman Saya Sekolah SMPG Sekret Repis Sekolah Sampai Sekret Repis Sampai Juta Sekolah Sopo Malaika Jum Dikiran Begitu Tidak Tahunya Orang Itu Dulu Pernah Diajar Abad Saya Sekolah Mulai MI Sampai Sanalia Ternyata Orang Itu Jadi Berjabat Jadi Jabat Pasal Ada Kunjungan Berjad Di Sekolah Saya Tahu Saya Dikasih Uang Kalau Sudah Besar Dikasih Uang Saya Tanya Amlog Doklat Amlog Putih Kan Saya Tahu Bedanya Sekarang Amlog Doklat Amlog Putih Saya Terima Aja Akhirnya Dipakai Sang Mondok Mesut Tahu 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 Saya Masih Becil Cuma Berapa 25 Pupiah Sampai Sebilu Itulah Contoh Contohnya Kalau Kita Mau Pana Ya Pana Jadi Kita Paham Bukan Pana Pertama Tingkatan Pananya Nanti Dengan Hanya Harus Pana Beshe Latihan Mengingat Gurunya Di Dalam Sholat Setelah Sholat Dengan Berita Baca Sholawat Sholom Disitu Kan Ada Tawasul Tawasul Jendengan Kan Ada Saya Sampailah Jendengan Wiritan Saya Itu Bisa Hadir Di Bepan Jendengan Itu Namanya Fana Ketika Hadir Yang pertama Jendengan Gak Bisa Salaman Gak Apa Wong Silatian Terus Fana Terus Terus Sampai Bisa Saya Ada Di Dalam Kamar Itu Jendengan Salaman Saya Bisa Salaman Tawasul Sarapnya Tadi Jangan Cerita Temannya Saya Tahu Kalau Menurut Begitu Tawasul 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 Guru Saya Diajari Guru Saya Kalau Pengen Fana Sama Saya Ketika Berikir Tawasul Sama Saya Berkini Jalanya Ya Ternyata Bahasanya Cuman Sederhana Abdi Bersikimu Barokat Kalau Guru Saya Ini Buki Buki Hadir Kenapa Bahasanya Bersundah Dan Saya Ketemui Buka Anak Kemudian Jari Jawa Barat Terus Akhirnya Tidak Bisa Diterjemahkan Dalam Bahasa Arab Ternyata Bahasa Arab Aslinya Memang Bahasa Arab Diterjemahkan Bahasa Sundah Supaya Orang Mudah Memahami Contohnya Kalau Ditulis Tek Aslinya Ilahi Antama Sudi Waridu Kalmat Ubi Adini Ridu Akal Makhabat Atam Mal Berang Ini Dia Seles Mikir Ya Tidak Ibu Karena Tidak Paham Akhirnya Sama Dengan Habi Tidak Mampu Mengoperasional Habi Terus Di WA Saking Canggih Habi Malah Esom Balas Habi Batangan Malah Esom Makanya Dulu Itu Banyak Doa Diterjemahkan Bahasa Jawa Diajarkan Tapi Setelah Bisa Barulah Diajarkan Lagi Dengan Bahasa Aslinya Sebelum Kita Akhiri Marilah Kita Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Apa yang Kita Belajar Hari Ini Membawa Manfaat Barokah Kiti Di Waktunya Terakhir Ad Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.